Baik assalamualaikum semuanya pecinta sinetron love story this series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama abang mimin yang akan cerita bocoran sinetron love story this series Dan di adegan kali ini kita yang akan dibikin bahagia Karena saat ini Maudie yang tahan tintinya mengharapkan kehadiran Ken yang saat ini masih di perjalanan ya Bersama Papa Wilan Dan disitu Maudie yang sangat tak sabar ingin cepat bertemu bersama Ken Rawilantara Bahkan Maudie yang akan mengakekahkan si kembar Dengan hadirnya Ken Rawilantara dan Papa Wilan ya Dan disitu pun rasa keharuan Maudie yang penuh kebahagiaan Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dan terseru dari channelnya Bang Mimin ya guys Dan episode selanjutnya kita yang akan dibuat inyir ya Oleh ulahnya si Anita Yang saat ini sudah kehabisan akal untuk membuat Maudie mukhon dari kehidupan Ken Rawilantara Bahkan cara apapun yang Anita lakukan ya Tapi semua itu sangat tak mampu untuk bisa merubah rasa sayangnya terhadap Ken Rawilantara ya guys Dan saat ini pun Maudie yang telah menganggap dengan semua ocehannya si Anita itu Hanyalah angin lalu saja ya Yang tak pernah ada Karena semua keyakinan hidup Maudie yang akan penuh kebahagiaan bersama Ken dan si Kembar Dan berkemungkinan si Anita akan pergi menjauh ya Pergi sendiri untuk menghindari rasa malunya terhadap Ken dan Maudie tentunya Dan sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan Para pemain dan kru sinetron Love Story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rejekinya Amin ya Robal Alamin Dan agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita jangan lupa Untuk selalu like komen di kolom komentar di bawah ini ya guys Dan episode selanjutnya dimana Hatar yang telah mengubah penampilannya untuk bisa mendekati si Madina Karena dengan keyakinan Hatar yang pasti mampu untuk berani mengungkapkan rasa isi hatinya terhadap si Madina Dan mudah-mudahan Hatar akan benar-benar berani mengatakan cintanya terhadap Madina ya guys Dan sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus sinetron Love Story di series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 tentunya ya guys Dan episode selanjutnya dimana si Panjul yang saat ini telah diketahui oleh si Oncom Andi ya Bila si Panjul selalu dekat bersama si Panessa Dan disitu pun si Panjul yang dihajar habis-habisan oleh anak buahnya si Kunyuk Andi ya Agar si Panjul itu tak lagi mendekati si Panessa Karena si Andi yang tak ingin kedekatannya itu akan merusak hubungan si Andi dan si Panessa Dan mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal buruk yang menimpa si Panjul ya guys Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron Love Story di series Yang selalu sayang di SCTP 1 untuk semua tentunya Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton